Para petani cabai merah besar di Kabupaten Bojonegoro mengeluhkan anjloknya harga cabai merah besar secara drastis. Memasuki musim panen raya kali ini, harga cabai merah besar di tingkat petani turun drastis, sehingga menyebabkan petani resah karena khawatir akan mengalami kerugian. Kondisi tersebut seperti yang dirasakan para petani di Desa Sumerwangi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Memasuki puncak musim panen raya ini, harga cabai merah besar di tingkat petani terus merosot, hingga tinggal berada di kisaran 14.000 rupiah saja per kilonya. Harga jual cabai ini anjlok drastis jika dibandingkan saat awal masa panen lalu, yang sempat tinggi bahkan mencapai 52.000 rupiah per kilo. Salah satu petani setempat, Sukoyo mengaku, tidak mengetahui pasti anjloknya harga cabai ini. Penurunan harga terjadi begitu saja tiap kali masa pementikan berlangsung. Padahal menurutnya kualitas hasil panen cabai musim ini tergolong sangat baik, serta minim dari gangguan hama. Hal ini dibuktikan dengan buah cabai yang tidak mudah rontok maupun membusuk, serta hasil panen yang melimpa. Sekali petik untuk lahan seluas 5.000 meter persegi. Musim ini mampu menghasilkan rata-rata hingga 2,5 kuintal cabai kualitas terbaik. Namun karena harga jual cabai yang terus merosot, membuat petani justru resah. Mereka khawatir kondisi tersebut akan terus berlanjut, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar. Saat ini harganya bagaimana Pak? Untuk saat ini harga ini hari, ya ini hari tanggal ini Rp14.000. Itu petik berapa kali Pak? Ini sudah petik 6 kali. Dibanding awal dulu petik pertama? Petik pertama saya jual petik itu harga Rp52.000. Iya, harga pernah Rp52.000, petikan kedua. Ini berarti turun banyak Pak? Turun banyak sekali turunnya. Harapan petani cabai bagaimana Pak? Untuk harapannya petani cabai ya, ini agar biasa stabil gitu aja, harga Rp20.000 itu berapa gitu. Untuk permintaannya petani. Standarnya itu Pak? Standarnya di atas Rp15, kisaran sampai Rp20, lah itu baru kita petani untung. Atas kondisi ini, para petani mengaku hanya dapat pasrah. Mereka berharap pemerintah turun tangan sehingga harga cabai merah besar kembali stabil. Setidaknya bertahan di kisaran Rp20.000 per kilo sehingga tak membuat petani merugi.